Jadi gue ditantang sama Riffy Art Studios buat ngedit video tapi di rumah aja. Hmm, challenge accepted. Ngomongin judul video ini, yes, beneran, gue kena covid. Tapi nggak sekarang, melainkan bulan lalu. Jujur, pas saat itu, dimana gue kena covid dan gue isolasi mandiri, itu tuh adalah saat-saatnya dimana gue banyak banget istirahat, tapi di sisi lain, gue di sisi kreatifnya tuh bener-bener membara banget tuh. Bahkan pas covid kemarin, gue sempet bikin lomba editing video namanya Urofi Competition di Instagram, dan itu rame banget. Eh, maksud gue rame itu yang ikutin ya, bukan yang ngumpul rame-rame gitu. Pas covid itu juga, gue masih tetep konsisten ngonten di TikTok maupun di Youtube. Tapi lucunya, karena gue tuh pas seminggu pertama covid itu langsung ngonten, langsung capek-capek, jadinya covid gue tuh kagak sembuh-sembuh. Kalau nggak salah, waktu itu sampai 1 bulan, dan emang acuan gue tuh swap PCR, bukannya antigen doang. Nah, waktu itu, pas gue soman, gue kan ditempatin di kamar yang berbeda dengan kamar gue sekarang kan, yang mana PC-nya tuh nggak ada. Di situ gue mau nggak mau pake laptop yang emang kurang mumpuni buat kebutuhan gue, udah mana waktu itu sempet ngedit video-video komersil pula, yang mana harus berat juga. Jadi di situ gue agak battling tuh, karena kalau lagi ngedit itu agak nge-lag-lag dan harus lebih sabar. Sampai suatu saat ada surprise dateng, Acer Swift X. Jujur, ini laptop udah jadi racun gue akhir-akhir ini, dan emang kalau gue liat, spek dan fiturnya tuh mumpuni banget buat editin video. Karena menarik banget, yaudah tuh, gue coba decide buat edit video-video lama gue supaya ngehasilin video yang baru lagi. Oke, sebelum masuk ke editing, laptop ini udah pake prosesor AMD Ryzen 5 5600U Mobile Processor dengan performanya tinggi. Ini laptop ini udah dibekalkan juga nih sama AMD Zen 3 Core. Yang mana setau gue, itu tuh satu-satunya prosesor laptop yang berteknologi 7nm dan memiliki 6-core dan 12 threads. Asli, itu gokil. Karena bisa bikin Acer Swift X itu beneran cepat dan gokil banget di desain yang tipis dan ringan. Dan yang pastinya, itu tuh berpengaruh banget sama kemampuan editing videonya. Di grafisnya, ini laptop ini udah dibekalkan sama Nvidia RTX 3050, yang mana tuh gokil banget buat streamer, content creator, atau kalian yang kerja di industri kreatif. Langsung aja, kita buka software editing andalan gue, Adobe Premiere Pro. Let's go! Oke, sekarang waktunya ngedit. Dan kali ini project yang bakal gue pilih itu project sama salah satu brand motor dan gue bakal bikin TikTok komersialnya gitu. Yang mana durasinya itu 30 detik. Nah, jadi videonya tuh video motor gitu lah, komersialnya emang. Lalu putihnya tuh buat TikTok. Nah, kalau misalnya kita lihat nih footage-footagenya. Pertama ada Siri, di mana kalau yang perkotaan ini tuh, gue ini ya, apa namanya, shooting di perkotaan siang dan malem. Dan emang itu jujur asik banget sih, karena emang footage yang didapat juga gokil-gokil banget. Nah, terus juga selain di kota, gue juga ada beberapa shoot itu di studio. Studio-nya tuh bener-bener garasi rumah gue, dan gue bener-bener nge-modifikasi lighting-nya supaya dapetin lighting yang gokil banget buat si motornya itu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat studio-nya, kita lihat shot-shotnya dulu aja ya. Nah, ini misalnya gue fullscreen. Buuh. Ini warnanya flat banget, karena emang dia pake V-lock gitu. V-locknya Panasonic Lumix, yang mana dia tuh kayak flat profile, dan ini warna color space-nya tuh 10-bit. Jadi kalau misalkan 8-bit, warna-warna video pada bumi itu, dia tuh ada 16 juta warna. Nah, kalau misalkan 10-bit, dia tuh ada 1 miliar warna. 12-bit itu 16 miliar warna. Kebayang nggak tuh? Segampang apa tuh? Seenak apa buat color grading? Karena itu kan jujur, semakin banyak warnanya, kandungannya semakin gampang buat di color grading kan. Buat lagunya, gue bakal pake lagu ala-ala pong gitu lah, biar rasa otomotifnya lah. Kalau misalnya didengar tuh kayak gini. Nah, disini gue juga ada beberapa rekam sound effect juga, dimana kayak suara-suara kayak ngeeeeng, ngeeeeng, gitu-gitu loh. Kalau misalnya didengar, Nah, itu kan banyak banget tuh suara-suara, yang emang pada dasarnya ngehidupin gitu, ngehidupin videonya. Sound design tuh penting juga, dan jangan sampai diabaikan ketika lo lagi bikin video gitu. Jangan sampai visualnya bagus, tapi audionya enggak. Langsung aja kita masukin lagunya, terus kita masukin footage pertamanya juga. Ini gue potong 3 detik dulu, biar sesuai output videonya. Gue crop, Ctrl K. Buat footage pertamanya, gue mungkin pengen coba masukin shot yang tadi gue tunjukin, yang menurut gue ini jujur bagus banget cuy. Ada, apa namanya, ada light sparkle-nya gini. Apa sih istilahnya? Flash-nya gitu loh, pantulan-pantulannya. Flare, flare. Nah, ini udah masuk. Gue mute juga layer audionya, supaya ini ya, supaya enggak kedengeran suara dari pas perekam videonya. Gokil. Nah, ini sangar sih cuy. Terus mungkin footage kedua, itu gue pengen pakai, apa ya, lampu kali ya. Lampu bisa. Nah, di sini gue pengen ambil tuh, yang dia nyalain motornya. Oke, ini asik banget sih, jujur. Nice. Nah, ini bener-bener, bener-bener offline editing ya. Nah, ini belum dikasih warp stabilizer, belum dikasih color grading. Tapi, gue supaya biar cepet juga, gue pengen demonstrasiin deh, ketika color grading tuh kayak gimana sih prosesnya. By the way, penelaptop ini tuh udah dilengkapin sama FHD, IPS, 100% sRGB, yang mana menurut gue, kalau konteksnya color grading tuh, itu enak banget. Karena dari dulu, keresahan gue tuh, ketika lagi color grading, itu warnanya tuh gak bisa diandelin, karena emang monitornya tuh gak akurat. Misal, di layar laptopnya tuh kelihatan udah enak, pas dipindahin ke device lain, kok warnanya jadi aneh ya. Makanya, jujur ini solusi banget buat gue, terutama di color grading. Oke, let's say gue pengen nge-grading footage ini. Nah, ini sebenernya karena emang, dia ini kan videonya vertikal ya, makanya workspace-nya tuh agak gak konvensional, agak unik. Nah, let's say gue pengen color grading nih, gue masukin input loop-nya dulu nih. Input loop-nya tuh, cari V-Log to V709, yang mana gue tuh sebenernya udah simpen, V709, jadi dia tuh kayak, apa namanya ya, ngebantu ngenormalin warnanya. Nah, dari sini aja udah langsung oke banget warnanya, dan ini bisa banget diaplikasiin ke kalian-kalian yang punya kamera lain, misalkan kamera kalian tuh pake S-Log, atau Sony S-Log, bisa banget tuh cari S-Log to Rack7 online. Kalo gue kan panen Sonic Lumix kan, jadi gue pake V-Log to V7 online. Nah, kalo misalkan gue adjust lagi, gue tambahin kontras, gue kurangin shadows, mungkin highlight tambah dikit, supaya makin kerasa biru-birunya, sama blacks mungkin tambah dikit, supaya agak fade gitu kelihatannya. Nah, disini pun gue jujur udah suka banget sama look-nya, kayak warnanya tuh, bahkan baru correction aja udah oke banget, gimana kalo misalkan kita nanti tambahin loot, pas di grading-nya. Oke, yaudah kita langsung aja masuk ke color grading, disini ada creative, dimana kalo creative ini, kita masuk ke grading-nya nih, kalo misalkan dia ada di Premiere Pro. Nah, coba kalo misalkan di look-nya, gue tambahin loot, loot itu look up table, dimana tuh kayak warna gitu lah, editing resources, nah disini ada loot preset, dari U preset dong pastinya loot gue sendiri, dan gue pengen pake orange blue. Nah, kalo misalkan intensitasnya 100%, tuh ya gak begitu kerasa bagus lah, makanya intensitasnya mungkin gue set ke 25. Nah, ini menurut gue udah proper banget, untuk jadi warna sebuah video cuy. Dan lu bayangin, ini lancar banget color grading disini, kagak ada nge-lag-lag sama sekali. Nah, ini juga kita color grading untuk yang kedua, gue tambahin tadi V709, oh, dari V709 aja udah gokil banget cuy. Kita tambahin kontras, kurangin shadows, terus mungkin black sedikit dikurangin, habis itu tadi tuh, tambahin loot lagi tuh, loot dari U preset, yaitu orange blue. Nah, buh, mungkin tambahin lagi kontrasnya ya. Set, aku kurangin shadows. Buh, gini aja sesimpel ini aja udah gokil banget cuy. Kayak lu bayangin deh, untuk editing berat gini aja, yang harusnya berat tuh, secepat itu gitu. Jadi, kebayang lah, workflow tuh bakal se-efisien apa gitu. Gue kadang suka mikir, laptop yang powerful kayak gini tuh, bisa banget diandelin buat kerja di luar atau enggak sih? Turns out, pas gue cari-cari, ternyata laptop ini tuh, battery life-nya sampe 12 jam. Buat laptop powerful kayak gini, dengan battery life sampe 12 jam, itu jujur gokil banget. Oke, kita sedikit fast forward, sampe timelannya udah jadi. Oke, ini gue fast forward, karena pasti bakal lama banget kan, videonya juga jadi kepanjangan durasinya. Langsung aja, kita preview tipis-tipis. Ini masih belum gue sama design by the way. Yaudah, gue sebanyak bahasa basi, langsung aja kita lihat hasil polesan videonya, sampe final. Let's go! Nah, itu dia hasil editing videonya. Gokil banget kan, hasilnya. Yang jelas sih, menurut gue ini laptop ini cocok banget, buat editing ringan maupun editing berat. Laptop-laptop yang kayak gini nih, yang gue demen. Oke, jadi itu dia, editing expert creation di rumah aja, ala gue, Urofi. Gue juga mau challenge nih, main play studio, buat bikin expert creation with Swift X ala mereka nih. Kira-kira bakal gimana ya? Oke, thank you temen-temen udah nonton video ini. Jangan lupa juga, buat follow semua sosmed gue, di www.urofi.com Seperti biasa, jadi deh!